Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Saya balik lagi bersama saya di game Yo halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasa S Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas lagi game Captain Tsubasa S Seperti yang sebelum-sebelumnya gue video ini ya Gue udah gaca Udah all in dari Pierre sampai ke Victorino guys ya Dan Victorino gue udah Gue apa namanya Udah dapet sekitaran 360 ya Kalau misalkan 360 itu Kalau dihitung-hitung guys ya 360 itu Dibagi 30 itu Udah sekitaran 12 ya Berarti udah max guys ya Udah max guys Dan disini kita akan coba up Aduh sayang banget ya Victorino ya Gue up penuh ya Yaudah lah kita limit break aja guys ya Tanggung ya Sep Oh ternyata cuman 2 doang guys Cuman 2 doang ya Break trognya cuman 2 doang Dan kita Karena udah tanggung yaudahlah kita Up aja guys Disini kan Hitungannya berapa ya 360 bagi 30 udah 10 guys ya Udah 12 Dan disini kita up semua ya Sampai mentok si Victorino nya Semua gajah next banner Ya banner-banner yang sampah dulu guys ya Please dong Masa yang aneh-aneh sih Bikin max Victorino ya guys ya Oke S plus ya tuh Finally ya Victorino gue udah max semua Dan kali ini kita bakalan coba Up si ini ya guys Ini baru 99 loh ya Victorino ya Gue gak tau ya Dia seberapa GG ya Proteksi ball Tembakan 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 Nah ini udah enak nih Dia itu Typical dribble guys Tapi slide tackle juga GG guys Makanya Cuman karena disini ada tembakan Jadi Mending gue pake Dribble aja guys Nih ini Ini lumayan soalnya guys Lumayan Lumayan enak banget ya Oke Satu Reaksi Dan disini Kita ambil Slide tackle ya Nah kita ambil slide tackle Dan kita ambil kecepatan guys Kecepatan udah ada yang 12 belum ya Oh ini ada Nah ini dia guys ya Matsuyama udah Udah max guys Oh ini aja guys Nita ya Nita Slide tackle Ribble Slay tackle Slay tackle Berarti Dia Slay tackle yang bagusnya guys Nah gini aja ya Dan kita coba taruh disini Ya apakah dia bisa jadi Karakter yang Panther suit Oke Dan kita akan coba up Si pierrnya juga guys Mana ya pierrnya Oke Ini dia Tapi disini Butterfly dribble Aduh kayaknya Harus di up deh Sayang banget nih Kita up aja guys Karena disini Untuk level taktiknya itu Cuman Cuman itunya doang guys Apa namanya Oke Kita up aja lah semua ya Ya kalian sih Jangan tiru cara gue guys ya Kalau misalkan kalian punya Bola emas Eh apa Sepatu emas ya Apa-apa gitu ya Cuman disini gue emang Sengaja ya Gue up Sengaja gue up Biar gue dapetin Sub Aduh kurang coy Oke kita probe dulu guys Kita Turunin dulu ya Kita turunin dulu semua 30 Oke Ya karena berhubung Gue ada farming Habis-habisan sih guys Sebelum-sebelumnya Jadi Yaudah gitu kan Sub Nah intercept kan yang dapet Aduh Oke Kita coba Belum ada Secara taktik ya Denny Ketipikal karakternya Apa guys ya Kalian biasanya Pakai Pakai apa guys Kalau gue Intercept Kita Ambil Intercept lagi sih Kita Ambil Intercept lagi Atau enggak Jaga kuasa deh Nah ini Jaga kuasa Kayaknya enggak deh Dia Dia bukan Typical Karakter yang bisa Apa namanya Bentar guys Kita lihat dulu ya Nah ini dia intercept Jaga kuasa Enggak dapet guys Kalau tembakan Ada gitu Nah ini operan panjangnya Bagus Cuman jaga kuasa Enggak ada guys Oke Lompatan ada Shoot ada Ini dribble Ini dribble Ini dribble Slide tackle Enggak ada Lebih ke Intercept ya Sama rebut posisi Bisa Itu kalau misalkan Rebut posisi itu Kalau misalkan Dia Dijadikan SOS guys Atau Kalau operan panjang Itu dia bisa Enggak ya Oh bisa guys Wah Ngeri banget Ini Buat pier Tembakan Lompatan Oke Kita coba Aduh Janganlah Piar itu Kalau misalkan Dipat 33 Enggak berfungsi Guys Lagi aja Enggak apa-apa Wih BB BB Semua Cok Sakep Oke Ayo kita Coba Test Guys Apa nih Kita akan Coba Kita akan Coba Victorino Sep Victorino Taruh sini Kali ya Nah Beginilah Jangan sih Kita jadikan SOS Aja guys Kita jadikan SOS Dan PR Kita masukin Siapa ini G Apa Si Jino Kita masukin Kita pake Peluang Tembak Jarak Jawa Guys Oke Nah ini Event Pierre Ini tinggal Upgrade Skill aja Dua kali Cuman Gua harus Nge-up Dulu Baru Bisa Oke Kita akan Coba Test Terial Lapangan Kita akan Coba Aduh Bentar Ini apaan Cok Oh Oh ini Bisa guys Nah ini Sep Oke Berarti nanti Kita bisa Ambil Sepatuk Emasnya Kalau misalkan Udah Di Apa ya Karena Victorino Udah Udah Max Jadi ini Jadi ini Gak Guna Kalau ini Masih Guna Oke Oke Kita akan Coba Ya guys Yuk Let's go Kita coba Disini Guys Karena kita Butuh Stage Yang Agak Menantang Guys Sos Sos Oh iya Gue lupa Guys Kita coba Victorino Pake Pake Buildnya Shisano Kita coba Kita coba Aja Kita coba Mana sih Build Shisano Karena Aku penasaran Bisa Gak Dia Survive Sano Sano Mana Reaksinya Co Rebut Posisi Tenacity Oh dia Gak ada Reaksi Dia bukan Tipe Pemain Yang bisa Ini Bukan Tipe Pemain Yang bisa Ngeribon Bola Namanya Juga Tes Siapa Tau Bagus Apakah Bisa Kita Lihat Gak ada Reaksi Sama Sekali Status Sumpah Guys Jadi Ya Gue Gak Tau Si Victorino Ini Bagus Dia Dijadikan Apa Playmaker Atau Gimana Gitu Gue Penasaran Ya Pokoknya Kita Lihat Aja Guys Oke Guys Kita Udah Mulai Ya Dan Sorry Banget Lagi Azan Guys Oke Kita Langsung Aja Sep Oke Kita Mulai Sebenernya Victorino Ini Bagusnya Ditaruh Dimana Gitu Gue Gak Tau Ya Oke Kita Lihat Ya Pierre Ini Kalau Misalkan Oh Bisa Cuma Cuma Gak Ada Yang Bisa Nyambut Guys Gak Gak Ada Yang Bisa Nyambut Oke Kita Lihat Ya Ters Tari Victorino Oh Bisa Panthersuit Ters Adik Kecil Banget Cok Panthersuitnya Gigi Banget Cok Itu Panthersuit Gak Tembus Tembus Amat Cok Stamina Langsung Abis Lagi Wah Parah Hmm Gak Bisa Loh Mau Apa Loh Gila Loh Panthersuitnya Cupu Banget Oke Lebih Sakitan Kombinasi Masa Usama Tachi Bana Masa Usama Kajuo Cok Ters Langsung Gol Nah Menurut Kalian Si Victorino Itu Bagusnya Di Apa Di Apa Namanya Ditaruh Di Posisi Mana Karena Yang Gua Lihat Itu Si Victorino Itu Kayaknya Gak Maksimal Kalau Apa Namanya Pakai Reaksi Oke Kita Lihat Dulu Terus Kita Lihat Lagi Ya Panther Shoot Terus Gila Gila Gigi Banget Cui Itu Damagen Gigi Banget Sumpah Eh Eh Sese Nah Kita Coba Tes Panther Shoot Des Ah Sakitnya Cuma Segitu Doang Parah Banget Ya Nanti Kita Coba Si 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 Victorino Itu Pakai Pakai Ini Guys Oke Nah Dia Udah Kena Bab Nih Jadi Gimana Pasif Itu Gue Gak Tau Kayak Gimana Guys Kayaknya Memang Memang Kurang Menurut Gue Kurang Menurut Gue Tapi Sejauh Ini Kalau Untuk Pierre Sendiri Dia Masih Bisa Masih Bisa Ini Masih Bisa Ngasih Ngasih Perlawanan Tapi Disini Kita Bakalan Coba Pierre Ini Kita Sandingan Sama Si Napoleon Dan Napoleon Ini Kita Pakai Pakai Buildnya Si Ini Guys Kita Pakai Buildnya Si Sano Karena Ada Reaksi Ya Kita Coba Ganti Ya Karena Tinggal Dikit Lagi Si 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 Ini Sampai Setidaknya Ya Lumayan Lahu Buat Kita akan coba Sandingkan sama si Napoleon ya Bedanya Napoleon sama ini ya Jadi ya gue sih sebenernya Tadinya males sih buat gacha si Victorino ya cuman karena Kontennya udah gak ada lagi sama sekali Yang bisa gue Share ke kalian gitu jadi yaudah lah Kita gacha aja gitu ya Gapapa itu gampang lah kita bisa Bisa apa namanya Nyari lagi ya Kalau tiket ya selama bannernya gak Aneh-aneh gitu yang munculnya Oke ini dia Ini Pierre ya guys ya Pierre tuh masih bisa Long pas disini Anjir gak dapet co Ini Sep Aduh gak dapet Kita lihat ya Torino Masih bisa Gila susah banget ya ini musuhnya Hubruk lah Nah kita akan Oke kita akan coba Kita akan coba manual ya Oke kita langsung umpan Nah ini dia Susah Duh Buk Gila Nah itu sakit guys Padahal baru 4 ya Tapi sakit banget guys Ya ampun Dalam cooldown guys Nah kita kasih lagi guys Oke Ah gak bisa Oke Masih bisa Per lagi Oke kita main-main aja dulu guys Oke masih bisa Oke Nah kita ajar lagi nih Gila tenangan Poli Napoleon Ngeri coy Ya Saran gue sih Kalau misalkan kalian punya Napoleon Mending up Napoleon guys Sumpah guys Ketimbang si 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 Victorino Anjir Kira-kira Dan gue beneran Beneran udah di fix gitu ya Tapi ternyata Masih tetep aja Bikin pusing Damagenya gak ada Ayo Napoleon Cooldownnya lama banget ya Si Napoleon ini Cuman satu doang Ya sebenernya Si 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 Pierre tuh Masih bisa dimaksimalin sih Sebenernya ya Kalau mau gitu Cuman ya Sejauh ini Emang Masih belum efektif guys ya Semua aja Kedepannya Di Buff lagi gitu ya Karena Ya Masih kurang menurut gue Si Victorino ini guys ya Entah cuman sekedar Pengalihan isu aja gitu ya Kalau Bawa Apa namanya Si suitnya itu Udah dibenerin Dan lain sebagainya guys ya Ya Nggak ada lagi guys ya Mungkin sampai di sini dulu aja Video kita kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like Comment Share Subscribe channel ini Aktifin notifikasinya guys ya Dan thanks for watching See you in the next video Bye bye Terima kasih buat kalian yang udah nonton Tetap dukung channel ini dengan cara Subscribe channel ini ya guys Sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih